Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Kemudian jamaah rahmatullahi wabarakatuh, Umar ibn al-Khattab menyebutkan istilah munafik kepada Hatib bin Abi Barthah, ini nifak dalam pengertian bahasa, bukan pengertian menurut terminologi syariah. Nah, karena Hatib menyembunyikan sesuatu yang menyelisih apa yang dia tampakkan. Itu kan definisi nifak ya. Nah, kemudian Umar r.a terkesan dengan bantahannya Nabi SAW, dalam sekejap, beliau pun yang tadinya begitu marah kepada Hatib bin Abi Barthah, bahkan menuntut agar Hatib ini dihukum dengan hukuman berat, tapi diingatkan oleh Nabi SAW. Tidakkah kau ingat, wahai Umar, dia ini ikut perang badar. Tidakkah kau ingat akan firman Allah terhadap orang-orang yang ikut perang badar. Terus diingatkan, sampai akhirnya berubah Umar ibn al-Khattab, menangis dia karena takut. Dan dia terkesan dengan sabda Nabi SAW. Itulah orang-orang yang hatinya jernih, mudah berima nasihat. Dan dia berkata, Allah dan Rasul yang Nabi mengetahui. Terima kasih telah menonton!